Kabar kurang baik datang dari artis Nikita Mirzani, pasalnya wanita yang akrab di Sapan Nyai itu mengeluhkan sakit pada bagian lehernya, sehingga ia dirujuk ke rumah sakit di Pintaro untuk menjalani terapi pada Rabu 21 Desember 2022. Sebetulnya beberapa waktu lalu Nikita sudah minta dirujuk, namun baru per hari Rabu surat terujukan keluar dari rumah sakit Dr. Derajat Rawinaragara, tempat Nikita menjalani terapi. Hal tersebut pun diberikan oleh sahabat Nikita Mirzani yakni Pujianto. Dikatakan Nikita akan pergi ke rumah sakit yang berada di Pintaro pada Kamis 22 Desember 2022. Terkait apakah Nikita bakal dirawat atau tidak, pria yang akrab di Sapa Aji itu mengakui belum mengetahuinya. Biaknya mengaku tinggal menunggu penetapan dari pengadilan. Aji juga menunjukkan surat rujukan Nikita. Dalam surat tersebut tertulis yang bersangkutan Nikita Mirzani dilakukan untuk rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk penanganan lebih lanjut. Dari hasil Anamnesa, tertulis keluhan yang dialami Nikita diantaranya, nyari leher menjolar ke bahu dan lengan kiri serta kaki, otot leher tegak, dan nyari kepala sebelah. Sementara terlihat Nikita Mirzani kembali keluar dari penjara pada Rabu 21 Desember 2022. Ia dibawa ke rumah sakit dokter derajat perawiran negara yang berada di Serang. Luarnya Nikita Mirzani ke rumah sakit sudah ke enam kalinya sejak ia ditahan, karena laporan dari Dito Mahendra pada kasus pencemaran nama baik. Nikita Mirzani datang ke RSDP Serang menggunakan mobil ambulans berwarna hitam. Tampak leher Nikita Mirzani dipalut gips berwarna putih yang menyanggal lehernya. Nikita terlihat mengenakan pasmina atau selendang berwarna abu-abu. Nikita didampingi petugas rumah tahanan atau rutan kelas 2B Serang dan Kejaksaan Negeri Serang. Terlihat dirinya menggunakan masker berwarna merah dan menggunakan bandana berwarna hitam. Saat keluar dari rumah sakit pun, Nikita Mirzani tak banyak memberikan pernyataan. Secara singkat, ia hanya menyebut ingin dirawat ke Pluto. Sembari tersenyum sumberingan, Nikita menyapa sahabatnya yang setia menunggunya selesai melaksanakan terapi. Saat ditanya terkait bagaimana keadaannya, Nikita mengatakan dirinya belum sembuh. Tak berlangsung lama, Nikita langsung masuk ke dalam mobil ambulans berwarna hitam. Di sisi lain, pengajaran Nikita Mirzani yakni Fahmi Bajit menyebut sakit leher yang dialami kelayannya membutuhkan perawatan medis secara intensif. Bagian Nikita Mirzani harus segera melakukan tindakan operasi. Sehingga terdakwa Nikita Mirzani melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan serta mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang pernah diajukannya pada pertengahan November 2022 silam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Sehingga apabila terdakwa mengeluh sakit, Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa untuk berobat. Apabila terdakwa ingin berobat dimanapun terdakwa diinginkan, maaf maksud kami sesuai rujukan dari dokter, maka Majelis Hakim akan memberikan izin tersebut. Sehingga Majelis Hakim menekankan bahwa terdakwa ingin berobat pihaknya mempersilahkan hal tersebut untuk memperlancar proses persidangan. Dapat sembuh ya kak. Menai surat apa namanya? Upaya Nikita Mirzani untuk rujukan ke Jakarta. Oke baik, untuk kemarin memang belum keluar, tapi per hari ini alhamdulillah wa syukurillah wa nemahtillah surat rujukan dari rumah sakit, PRSUD Derajat sudah keluar, dirujuk ke rumah sakit yang ada di Bintaro kalau tidak salah. Namanya apa saya kurang lupa saya namanya, tapi dibawa ke Bintaro. Per hari ini? Besok-besok. Besok mulainya? Besok. Sabtu berarti ya? Iya. Sabtu? Enggak, besok Kamis. Besok Kamis, karena dokternya ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,